Saya rasa Arhan sudah paham pesan Andrero Siade ayah Azizah Salsa saat anaknya diisukan selingkuh. Pesepak bola Pratama Arhan dapat pesan dari mertuanya di tengah kabar heboh Azizah Salsa. Diketahui Azizah Salsa heboh dikabarkan miring di media sosial hingga istri Pratama Arhan viral. Sebab Azizah Salsa terseret dalam isu perselingkuhan dengan mantan pacar kekasih selebgram Rahel Fenya, Salim Nauderen. Persoalan yang sedang menimpa Azizah Salsa tersebut dianggap sebagai ujian bagi rumah tangga Pratama Arhan. Sehingga ayah Azizah Salsa, Andrero Siade beri pesan sang menantu Pratama Arhan agar sabar menghadapi ujian rumah tangga. Andrero Siade juga meminta Pratama Arhan untuk sementara mengabaikan kabar buruk yang beredar di media sosial. Tak hanya itu, Andrero Siade juga berpesan agar Pratama Arhan fokus ke Timnas Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde ketiga Zona Asia. Bagi saya tidak perlu diperdulikan, Arhan fokus saja sama Timnas, teruslah membela Timnas, masukan dan kritikan harus diterima secara lapang dada, ujar Andrero Siade. Anggota DPR refraksi Partai Gerindra itu menyebut Arhan sudah terbiasa dengan hujatan yang menimpanya. Saya rasa Arhan sudah paham soal itu, bulian dan cacian dari netizen bukan hanya sekarang terjadi, sambungnya. Andrero Siade juga yakin bahwa Arhan dan Azizah dapat menyelesaikan masalah mereka dengan pikiran terbuka. Ia juga ogah mengurusi permasalahan dalam rumah tangga sang anak. Kalau soal itu urusan mereka berdualah, jangan urusan kita, ujar Andrero. Makasih ya semuanya, pungkasnya. Istri Pratama Arhan, Azizah Salsa kerahkan tiga pengacara sekaligus untuk menyelesaikan kasus pencemaran nama baik yang merugikan dirinya. Sosok selebgram yang juga istri pesepak bola Pratama Arhan, Azizah Salsa menjadi sorotan netizen se-Indonesia. Nama Azizah Salsa bahkan jadi trending di sejumlah platform media sosial sejak Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024, malam. Itu dipicu isu perselingkuhan yang menyeret nama Azizah alias Zizay dan mantan kekasih selebgram Rahel V-nya, Salim Nauderer. Bahkan di tengah ramai isu tersebut, tersebar pula video berisi rekaman gambar sosok yang disebut-sebut mirip Zizay. Pasca heboh isu tersebut, tak cuma disorot, Zizay pun banjir hujatan dari netizen. Tak cuma tinggal diam, Zizay bergerak cepat untuk membawa masalah tersebut ke ranah hukum. Ia langsung membuat laporan ke polda Metro Jaya tak lama usai isu miring tersebut meledak. Polisi pun kini tengah menyelidiki terkait isu miring diduga hoaks serta video yang disebut-sebut pemerannya mirip Azizah Salsa.